Hi guys welcome back to my channel balik lagi bersama gue Evelyn dan kali ini kita akan berbicara tentang apa yang gue suka kenapa? karena kemarin kan gue main tuh kuku-kuku kayaknya gue gak bertahan lama deh dengan barang wanita kayak gini nih hancur men hitungan jam loh hancur, kesel lah gue jadi hari ini gue bakal cerita soal pedang yang gue punya oke dan tentunya sejarah kenapa? karena gue tuh paling demen sejarah mulai dari Martin Luther King, Nicholas Tesla, juga yang Madame Ella Lauren, Elizabeth Bathory, Holocaust, Agama Santeria semuanya gue gue demen kecuali itu gak gue bawa ke Jakarta karena ya pedang segitu besar gimana cara jadi pedang itu tetap ada di Surabaya oke dan di lain itu gue juga demen martial art kayak pernah tuh belajar Kempo sama kickboxing beberapa lama dan gue memang demen banget martial art kayak gue tertarik banget sama yang namanya Club Maga gue tertarik banget yang sama namanya Karate kayak tipe-tipe Capoeira gue pernah dulu Capoeira dan itu ya orang dari Brazil asli dateng ke GBK kalau kalian tau jadi belajar Capoeira itu kayak bener-bener 2 jam full nonstop lu cuma begini-begini doang ya karena memperkuat kaki kan dan yang pasti itu capek banget gitu jadi gue sih lebih demenan kickboxing ya karena dari semuanya yang gue rasa kickboxing itu tanpa kuda-kuda pun dia langsung cepet kalau misalnya kayak semacam karate lu kan mesti kuda-kuda dulu apa dulu apa dulu itu maka lama gitu loh jadi balik lagi ke pedang yang gue punya oke pedang yang gue punya yang pertama panjang banget dan yang kalian tau yang paling panjang itu namanya Odachi 2,2 meter oke itu hanya dipakai untuk upacara-upacara yang pasti nggak 2,2 meter tapi lebih panjang daripada Katana yang 7,73 cm yang gue punya oke gue nggak tau pastinya itu pedangnya sebesar setinggi apa kayaknya lumayan tinggi juga dan pedang itu harusnya dipakai Saito Hajime siapa itu Saito Hajime? Saito Hajime nama aslinya adalah Fujita Guru dia adalah kapten 3 unit Shinsegumi pada saat restorasi Meiji tahun 1840 sekian 1850 dan gue nggak tau ya pokoknya sekitar tahun 18 dimana itu sudah mulai orang bule-bule itu masuk ke Jepang tahun itu kita nggak ngomongin soal tahunnya Tokugawa Ieyasu Nobunaga Oda Yukimura Sanada dan Yukimura Sanada itu tahun 1536 tahun sekian dan kalau kalian tau memang ada Toyotomi Hideyoshi Nobunaga Oda dan kenapa Nobunaga Oda itu kayak kalau di game-game atau kalau di mana itu kayak musuh terkuat karena memang dia punya kekuasaan yang paling kuat gitu jadi kayak nggak tau ya kurang ajar juga kadang Nobunaga Oda itu bikin monster gitu loh dan itu tahun 1536 Yukimura Sanada itu memiliki 9 ninja dan yang paling terkena adalah Sasuke Sarutobi dari era manapun Sasuke Sarutobi selalu ada karena dia adalah klan dari gue nggak terlalu paham Iga, Koga, Noro Iga itu banyak banget klan-klan ninja itu kita lewat kita mulai dengan tahunnya Restorasi Meiji yaitu tahun 1849 1844 sekitar segitu oke siapa itu satu hajimeng 10 unit 3 Shinsengumi Shinsengumi itu adalah Serigala dari Migu Serigala dari Migu itu di ini sama dibikin sama tiga orang yaitu Kamono Serisawa Isiki bla 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 gue lupa sama Isami Kondo soalnya yang gue lupain nih gue pasti bilang Toshi Soshi Isami udah yang paling gue tau karena kalau lama lengkapnya gue udah lupa banget gitu loh karena banyak banget kan sejarahnya jadi yang teknik itu hajimeng ini adalah Gatotsu teknik yang terkenal dengan dia itu demennya Akusokusan yang jahat mati tak punya moto gitu ya jadi Gita Goro alias Saito Hajime ini orangnya badannya tinggi besar jadi dia menggunakan pedang yang lebih panjang dari katana yang asli itu cepet banget set gitu ada tiga Isiki, Misiki, Sansiki oke terus pedang kedua yang gue punya pedang katana yang biasa dengan panjang 73 cm terkonon katanya jaman dulu pedang yang bagus itu ditempa dari bintang jatuh nah itu kan cuman cerita ya entah mitos entah apa jadi ada bintang jatuh dan pedang itu dibuatlah dari bongkahan batu itu berapa gue tau ya gue baca gitu ya dari sumber-sumber yang gue baca gue juga gak tau kalau itu 100% bener apa enggak tapi yang pasti gue demen banget cerita soal itu oke lanjut jadi pedang yang gue punya itu oke itu bukan pedang asli dari Jepang yang harganya 70 juta itu cuman pedang biasa yang untuk pedang lokal gitu kalau 70 juta itu pastilah dipotong udah enak banget dan pedang gue juga pedang lokal jadi bukan kayak sakabato itu kribatosai pedang yang apa itu sakabato itu pedang yang dengan mata terbalik pedang yang paling gue suka itu yang dipakai Shinomori Aoshi dari film Kenshin dia adalah karakter yang bekerja di Shogun oke teknik pedangnya adalah Kaiten Kenbo dan seperti ini yang gue punya gue paling demen sama bedangnya ini karena dia kecil nah Kodachi Kodachi itu asalnya dari Kamakura Kamakura tuh tahunnya tadi yang kalian tau Sano Yoshisune mulai dari situ itu Kodachi sudah ada gitu jadi Kodachi itu 60 cm kecil banget tapi dia cepet enak gitu kalau yang pedang katana itu aja gue nebasnya udah susah gitu gue mainannya susah tapi kalau Kodachi gue gampang kecil kalau kalian tau main Tenchu nah itu Kodachi yang cewek itu nah jadi dia tuh lebih cepat kalau dia mau menyerang itu dengan kecepatan dan biasanya Kodachi itu ditaruh di belakang ya kan kalau Tenchu atau di pinggang gitu jadi kalau kalian nonton Isumi ya nah itu ada ada temennya yang terakhir itu dia pakai Kodachi dari pinggang gitu kan set itu dua nah itu yang gue demen tapi kelemahan dari Kodachi ini adalah dia tidak panjang jadi kalian harus ya plus minus ya karena memang kalau panjang damage-nya kan besar speed-nya kuat gak kuat tapi kalau kecil speed-nya dia kuat makanya itu dipakai untuk anak-anak cewek biasanya tapi gak jarang juga cowok juga pakai Kodachi oke itu yang gue punya nanti gue akan cerita pengalaman gue waktu gue mana dan gue nembak oke di lain waktu karena hari ini cukup pedang saja nanti mungkin ada suriken ada yang lain oke thank you so much for watching sampai jumpa di video selamat menikmati selamat menikmati sampai jumpa di video